Emang ini baju nongkrong di warungmu? PNS bolos Jadi asal-sul keanehanku tuh Kayaknya mundur lagi, aneh lagi Oh enggak, aku lebih aneh lagi SD SD tuh jadi gini Aku sendiri belum pernah dia ceritain Ngelinting Di mobil, co! Sudah Bener gak ada aturan loh Hehehe 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 Hidup banyak sekali Jadi lakukanlah apa yang kalian inginkan di muka bumi ini Jangan sampai kita mati Penasaran Hehehe 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 Gitu Hehehe 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 Udah asam lambung Hehehe Hehehe Udah asam urat ya kan Bakal ya, pertanyaan kalian kapan lagi mati penasaran-mati penasaran? Sulit Mikirnya sampai dua tahun untuk mengiyakan kontennya Iya, dan kondisi fisik sudah tidak memungkinkan Dulu kan aku masih belum married Sama paling baru-baru married Baru-baru married ya Badan masih kurus, lambung masih oke Apapun dimakan Sekarang melihat itu kepikiran anak Asal lambung Sumpah aku juga Udah gak bisa ini Makan pedas dikit aja sama lambung Apalagi terakhir yang kita makan pedas itu Besoknya demam Sakit puluh bucuk Udah gak bisa Ya senang sekali hari ini permintaan kalian Saya penuhi Mana katanya sahabat tapi gak diundang-undang Nih gue datangin nih Ngatur jadwalnya 2 tahun Tadi sama tim kreatif suruh pake baju ini Yang nongkrong di warung Emang ini baju nongkrong di warung bu PNS bolos Kalau yang bolos Iya tapi gak cuma PNS Ada Kalau bolos kan gini di warung Masuk jam 8 Ke warung jam 9 PNS di ini Gimana? Rusia Rusia Di Rusia Selalu Rusia Ini boleh diminum gak cok? Bisa sih ini Dari episode berapa nih Diganti terus Oh diganti Diganti terus Beneran mau minumin ya Makan mau makan? Makan Ini udah syuting kan? Kok bisa makan? Bisa Bisa Indomie Depan kosanmu sering kita dulu cok Boleh misalnya Ini gak di endorse Indomie loh ya? Enggak Enggak Indomie nih boleh Indomie goreng Indomie goreng? Iya Dua Boleh ya Yanti Yanti Jadi Yanti ini gak di expose mukanya? Enggak di expose Jadi memang temen-temen buat yang penasaran Yanti ini sebenernya adalah Hologram Green screen AI dia Minum apa lagi? Teh botol aja Udah Udah Jadi aku banyak penasaran Yanti Oh karena begitu Begitu dia Mau pake es? Enggak Apa? Pake es Gak usah ini Gak usah Jadi ternyata Kopi Iya kopi Dan Yanti itu memang beneran orang sih Orang Orang Cok Tapi dia emang tangannya segini Wow Amat jilbab terbang Ketemu muslim tiap hari Mau bahas apa Ini mah kalau mau podcast ini Tinggal direkam aja Kalau kita ketemu Iya Dimasukin aja Boleh lah pertanyaan Versi audio Apa kabar pras Sehat sleep Tapi ini Podcast udah 100 ribu ya? Udah 100 ribu Pak banget 100 ribu Makasih Terima kasih Yang diundang Ada jawin Rata-rata stand up comedian Stand up comedian Ada kemarin beberapa Selebgram Bang Baud Siapa Bang Baud? Ada gondrong-gondrong Sama kayak aku juga Sorry Bang Baud Loh Sekarang itu kalau kita gak tau orang Gak apa-apa Gak apa-apa Aku juga gak tau waktu itu Baru sampai sini Siapainya Susah mempelajari orang dulu Bang Baud Namanya Bang Baud Senang ya sama muslim ini Saya tuh sudah berteman dari After Suci 4 waktu itu Ya 2015 ya 2015 Lama juga 2014 tau doang Tau doang Iya Tau doang Ini orang kena api Stand up Padahal dia juga lebih Cak 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 Enggak Dulog Enggak bro Dulog stand up gak ada Egg out Biasa aja Jadi di Suci itu Pras Tegu sama Arief dulu Yang Egg outnya ya Dibilang over lah Tanya ini orang Api Perlebihan Jadi salah satu orang Salah satunya temenku yang Madura Pertama kali Pertama kali Seumur hidupku Sepanjang jalan hidupku Ketemu sama orang Madura pertama kali Ini nih Aku kayaknya orang Padang Banyak Si Padang banyak Enggak Inti Inti Pras Tegu adalah temen Padang pertama saya Sebelumnya Soalnya di Surabaya itu jarang orang Padang Iya iyalah Asli Bukan Maksudnya disini kan banyak Iya Dan warung Padang di Surabaya itu jarang Kok bisa jarang Adanya tuh warung Padang Tapi dia menengah ke atas Restoran Sederhana Sederhana Yang harganya Tidak sesederhana itu Jadi ini kalau di Surabaya Ini fun fact ya Di Surabaya Gak tau loh sekarang Jadi aku tidak tumbuh makan nasi Padang Makanya pas di Jakarta Nasi Padang pinggir jalan Kok nasi Padang gampang banget Aksesnya gitu Terus Muslim juga pernah ke Padang Datang waktu nikahanku Salah satunya orang yang Bosen nasi Padang Ini terus semuanya masakan disini Mohon maaf kepada orang Padang Saya tidak ada masalah dengan anda Tapi Cara bertani anda mungkin ada yang salah Maksudnya Saya sekali lagi gak hat Beras Beras di Padang Itu kering banget bro Kering banget Maksud saya Ada masalah apa Magikom gak sampai Tapi kering-kering Dan Terurai Bisa dia Dia gak mau bersadi Tapi dipisahkan Isu agama Dan di Padang Ternyata orang Padang Makannya nasi Padang terus Ya iyalah Gak ada disitu Anda tau ada kuliner lain Bagaimana Ada Orang sati Madura Cuma satu kok di Padang Iya Kalau di Madura Itu orang Madura Gak makan sati Madura Terus bro Di Padang Di Padang Lagi-lagi di Danggilongkol Maksudnya Mana sana sih Padang Terus ke rumah dia Rendang juga Kolos terang Masuk ibuku meninggal gara-gara kolos Emang iya cu Ini tuh Kenalan aku sama Muslim Sekiranya berjalan waktu Kita tour Overacting Overacting dulu Kita 2015 15 11 kota lah 11 kota Senang banget sama Muslim Terus masuk Mati penasaran Bersama-sama Naik motor bersama-sama Kita terpisah Setelah mati penasaran Waktu itu Jadi mati penasaran tuh dulu Ini kita belum cerita dimana-mana ya Soalnya jarang yang membahas mati penasaran Karena kan udah lama Jadi mati penasaran tuh dulu Aku ketemu Kayak produser Youtube gitu Heimbro TV Itu ditanya Muslim Mau gak bikin konten gitu Nah Dulu tuh saya Gak ada temen terlalu deket Di Jakarta cu Adanya kayak Bene Terus Arief Itu kan gak bisa Wah-wah-wah Gitu Sapi gitu Dan sama Pers dulu Kenalnya di tour doang Tour doang Gak akrab Gak terlalu akrab Jadi kita tour Tapi gak terlalu akrab Dan satu lagi Kalau tournya Dia ini Cari pesawat yang paling pagi Gimana caranya paling Pulang-pulang Pulang-pulang Anak suka pulang Saya gak suka jalan-jalan Jadi mau di kota manapun Kita pulang Aku pernah inget Kita tour ke menado Dikasih mie titi Oh mie titi Mie Dikasih kuah Tapi mie kering Di atas Mie kering Terus lengket gitu Itu Memang hasja sana gitu Maksudnya Ya gak apa-apa Itu Itu bagus Kalau di Jakarta Slime 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 Kita jadi dikasih itu Ya Kita gak nyentuh Jadi kita kayak Orang ini bercanda Seperti ini Masalahnya orang itu excited Ini enak banget Iya betul Dia excited Makanan Makanan Sakti terbaik Itu di Tanjung Pinang bro Kita gak pernah kemana Dan Tanjung Pinang Tanjung Pinang Terus abis itu Makan seafood Suruh bayar sendiri Ada di Tanjung Pinang Ayo bang disini Seafoodnya paling enak Maksudnya semuanya Makan Sebanyak-banyaknya Besok V-nya dipotong Ini mas Abang kan makan seafood Banyak banget Balik lagi mati penasaran Jadi pas ketemu Pras Mati perasan Justru akrabnya disitu Dan disitu juga Ya akrab biasa ya Iya betul Dulu Paling aneh ke rumah NT Aku juga ke kosmu Gak pernah Seri NPS Jarang-jarang lah Yang jelas Bayar 50 ribu Iya seri gak kucok Kosan Binus Kosan Binus Jadi kosan saya di Binus itu Bebas bertanggung jawab Bebas Tapi bayar Itu tuh di kosan dia tuh Jadi Ya dari mati penasaran Kita kenal Itu deketnya disitu Tapi ya sekali lagi Mungkin Aku memang tipikal gitu Jadi kalau punya partner Ya deket aja Pas konten seru 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 Selesai? Tangkep polisi Aku Sekiranya Aku Dapat kabar Kamu gak terlalu deket Sama coki Iya Makanya Aku di Begitu di Om Deddy Aku ngomong gak deket Sama coki Itu dikira Wah lu cuci tangan lu Nah iya Emang muslim ini Gimana cara bersahabat dia Dia ini care banget Sama orang bro Tapi bukan berarti Aku loh Telepon Nelfon dia Ngapain nelfon bang set Nelfon Mau nanyain jadwal nih Besok gimana Ngapain nelfon Whatsapp aja udah Dan gak suka diterpon Ternyata orang tuh Kayak coki tuh sering nelfon siapa Nelfon siapa Aku tuh diterpon orang tuh Aneh anjir Pembahasan apa ini Tapi aku yang lebih seneng Kalau orang ke rumah Aku seneng mengundang orang ke rumah Tapi kalau aku ke rumah orang Terus nongkrong di cafe Itu kayak Ngapain gitu Jadi aku introvert Extrovert Nak jaman sekarang gitu Terlihat Ini emang aneh ya Dari kosan dia di Madura Eh di Surabaya Iya di Surabaya Gue tuh Waktu main ke kosan dia Shock Karena dia memajang Foto print Ini di print ya Foto-foto senjata Koplok Ini print-print komputer loh AKM M4 Buat apa Itu saya terobsesi sama ini Kan dulu isu-isu Palestina gitu loh Terus? Baksat ngapain juga ya Dulu gitu ya Makanya aku juga heret Mencok Ini kenapa Gak ada umumnya Foto-foto 4R loh Foto-foto Itu kalau digerbek Kayak kamar teroris Lanjut balik Sorry Itu karena aku seneng game dulu Hitman tuh Makanya itu senjata-senjata Hitman Di print Terus Di temboknya ada Jam 5 Ada jam 5 Gue masih ingat Ada 5 jam gitu ya Jadi kayak Rusia Inggris Sama Madura Padahal jam Madura Sama Surabaya sama WIB Tapi memang Suka aneh dari dulu bro Emang aneh Ada satu lagi poster Turki Oh peta Turki Peta Turki Buat apa Buat apa Makanya aku kalau sekarang ditanya juga Bang Sat ngapain ini Sama ini rumput sintetis di kamar Rumput sintetis Di kamar Loh Debu-debu rokok sudah di dalam-dalam rumputnya Anjing Jadi tiap hari nyapuin Terontok Kenapa pasang rumput sintetis Bener Aku kalau ditanya itu gak tau jawabannya Jadi aku sering ke S-Hardware gitu Kayak Kalau aku ada duit Aku harus beli ini Makanya Emang keanehan Makanya istriku sekarang juga sering khawatir itu Tiba-tiba ada kolam Kalau gak dicegah Ada tenda Tenda-tendaan gitu Dia apa yang Gini Jadi gini Gue udah mulai merasa banyak yang keanehan dari Terjadi keanehan dari dia ini Kayak Kita tuh pernah ke Padang Terus dia memilih-milih baju Bagus gak? Bagus Dibelih yang jelek Ini gimana? Jelek Dibelih Maksudnya gimana itu? Jadi Jadi kalau aku minta pendapat ke orang Ini bagus gak? Bagus Misalnya antara dua nih Ini bagus ini jelek Aku pilih yang jelek Makanya Karena itulah anti mainstream bro Makanya kalau barangku itu dipuji Itu aku awkward bro Ini jam nih Jam ini menurutku aneh kan Tapi sama temen-temen Ih keren jamnya Anjir Ini bukan gue banget Harusnya tuh reaksinya Bangsat jam apa nih? Sepatu-sepatu apa nih? Begitu Begitu dipuji Tas Tasnya tipis Segini doang Tas 3D Kita pilih Coba cari Tas 3D Anjir Tas tayo Gak ada kepikiran Beli tas 3D Tas tayo Jadi emang dia tuh suka di Jelek banget stream Wah Keren Tas 3D Bisa-bisanya Anjir Tas 3D Kenapa bisa? Iya karena Aku tuh Ini belum pernah diceritain Aku tuh seneng Menyenangkan diriku sendiri Iya selain emang caper ya Dan kayak Aku tuh seneng Anjir nih Orang gak ada yang punya nih Aku doang Dan di komentari positif Itu biasa gitu Wih keren banget Tasnya biasa Jutaan orang sudah melakukan itu Makanya kalau di komenin Bangsat kan Makanya itu sampai sekarang Kita bikin MLI Bikin konten Itu pujian tertingginya adalah Bukan bagus Bangsat Orang komen Di MLI Di konten saya Bangsat Yang konten bangsat Itu adalah pujian tuh Wah keren banget Iya keren banget Bagus nih Apa ini? Apalagi channelku Akhir-akhir ini kan Mengumpulkan Men in black kan Mutan-mutan Orang komennya pada positif Bila tretan muslim Mengangkat derajat Enggak Ajir Kalau Kalau terlalu positif ini Ini apa nih Sumpah orang-orang Keren tretan muslim Memberikan tempat Pada ini Enggak Aku nemu orang cacat Di kontenin Itu doang Itu Enti merasa gak sih Semua orang jadi terobsesi cacat Cok isi DMku Begitu-gitu Bang Tolong saya angkat Saya cacatnya ini Aku harus menyeleksi Kecatatan orang Mana cacatnya Kadang gak aneh Tinggi doang badannya Terlalu tinggi Iya Masa itu cacat Anjir Banyak banget sih Keanehan muslim nih Dari dulu Ya wajar aja dia Dia dicintai oleh MLI itu salah satunya kan Karena ya keanehan Saat orang dulu Bikin konten lucu Aku nilai kelucuannya Betul Aku masih ingat Itu kita di Jogja Iya di Jogja Di Jogja Bikin logo Logo pertamanya Di kamar waktu itu Majelis Lucu Indonesia 2017 Saat orang-orang bikin Dia berlomba-lomba Lebih lucu Saya dateng Nilai siapa yang paling lucu Iya Orang pada marah sih Dari mana kamu menilai kelucuannya Oh tidak ada Standarnya Terserah kita Silahkan masuk AI Ini dia Ini dia Nggak kelihatan Bebas baru kali ini podcast bisa ngapain aja ya Bisa bro Om Deddy tolong tiru ini Om Deddy Ada gorengan juga Bisa dimakan Sumbar dimakan juga boleh Dan Mie instan tidak bikin bodoh ya? Nggak Yang bikin bodoh apa? Bikin bodoh Game online Eh tapi anda Jadi Poster anda tuh Dimana-mana loh Kecuali free fire Gue tuh ya lewat ya Di billboardnya itu merasa ditertawakan Anjir Pasang billboardnya disini Anjir Jadi nggak tau ya Mungkin ini bukan kualat ya Aku sering Sering Ngerosting sesuatu Malah dapet kerjaan dari situ Dulu indie home tuh pak Sering pak Saya cengin pak Apa nih Jadi pernah aku modem indie home Kan katanya suruh Modemnya panas Modemnya panas gitu Jadi suatu hari modem indie home Tidak taruh di es batu Sudah dingin tapi Kok masih lemot nih Seminggu kemudian Dikasih kerjaan Yang sama Dustin ya? Ya sama Habib dulu Terus sama Dustin juga Emang gitu cara membuka mulutmu Terus Mobile Legends waktu itu Aku kan pas caster dota Ngata-ngatain Mobile Legends Wah gimana apa ini Ini kasih kerjaan Priva Terakhir terakhir Begini lho Kan dulu sering Kalau caster PUBG Ya biasa lah Roasting Priva Dikasih kerjaan Priva Ya kalau PUBG PUBG enggak Justru aku enggak Ngerosting PUBG Enggak Karena kamu juga Promo-promo PUBG Ini aneh banget Dia dapat kerjaan Dari Free Fire PUBG juga di Pro Aku malah Livestream PUBG Iklannya Free Fire Yang Free Fire Yang muka aku lagi Aku ngomong PUBG game terbaik Iklannya Free Fire game terbaik Dan Anda hidup di Madura Ramah ya Sampai SMA Sampai SMA Sampai 2008 Itu udah aneh juga Dari kecil Itu videoku yang Kecebre-cebre cendela Petasan Ini saya belum Pernah ceritanya Jadi asal-usul Keanehanku tuh Kayak mundur lagi Aneh lagi Oh enggak Aku lebih aneh lagi SD SD itu Jadi gini Aku sendiri belum pernah Dia ceritakan Maksudnya di kampung gue tuh Dulu belum ada yang Bisa gitar Oke Aku anjir Di Socah Bangkalan Madura Udah bisa gitar SD? Iya bro Udah visioner banget Kenapa main gitar visioner 2000 Eh bukan 2000 99 Kalau gak salah 91 kan Orang Padang masih meneliti Beras mana yang paling bagus Mana yang kena Kenapa ini kering terus sih Gitu Mungkin Waduh Saya cinta nasi padang Jangan sembarangan Orang Padang temenan Nama orang sampit Sihuu Ya aku Indomin dulu ya Indomin dulu Serius Dari SD Memang Yang lain Pada gak bisa gitar Aku udah Pokoknya aku kayaknya tuh Punya Keinginan selalu ingin menonjol Gitu Ya dengan cara main gitar Kelas 6 SD Aku bawa kaset Metallica Kayak SD Metallica? Iya Ya gak ada yang tau lah Tapi Tapi yang jelas gak tau Emang punya keinginan Kamu taunya dari Dari mana? Dari sepupuku Metallica itu Ya jadi kelas 5 SD Sepubuku tuh sering dengerin Gun and Rose kan Jadi yang lain masih Peter Pan Aku udah Gun and Rose Dan Metallica bro Tak bawa kaset ke Metallica Ya gak ada yang tau Tapi maksudnya Dari SD itu Terlihat beda Ya terlihat beda Dan mendapat perhatian lah Tapi mendapat perhatiannya Bukan Bukan acting Atau apa Tapi bikin aja sesuatu Yang berbeda dari orang Terus SMP SMP Jaman pang-pangan tuh Ya Dulu Ikut juga Ikut pang-pangan bro Pogo-pogo di Madura Pogo-pogo juga Ada di Madura Pake celurit tapi Lo tak kira Enggak bro Enggak ada Black Metal Punk juga Tak kira Madura Jogetnya cuma begini Makanya Itu yang heran aku anjir Itu dari mana Dulu gak ada Dulu gak ada Dan style-style Kuproy Iya Oversize itu tahun Killing Me Inside 2010 Iya udah lama banget Kayaknya sih di Madura bagian itu Baru nyampe informasi Itu soalnya yang ngelakuin Kayak Madura bagian Agak pedalaman Kayaknya di kota-kota Kalau kamu kota Lumayan Kabupaten lah Kita sombong Nyebut kota Kabupaten Maksudnya di Kabupaten Dulu itu pak Hip-hop Yang baju gede-gede Topi Itu kan Zaman 2019 Pas ngeband-ngeband Tadi aku SD Udah main gitar Tampil di acara Kelulusan sekolah Udah tampil? Udah tampil bro Scorpion lagi Laku? Bahasa Inggris Iya Itu sebuah kebanggaan Laku bahasa Inggris Sebuah kebanggaan Udah main gitar Bahasa Inggris Salah-salah sih Bahasa Inggris Tapi Udah Menonjol lah SMP juga Dandanannya Aneh-aneh sendiri SMP dandananmu gimana? Gak tau Ikat pinggang Yang dikasih Keling Anak pang tuh Kayak penyajidang dut Yang melingkila-melingkilan Itu bro Itu Pake itu Pake itu Pake apa sih? Kaos dulu Kasih emblem-emblem Orang belum ada? Belum Belum banyak Apa kata temen-temen desamu? Di desa sih Enggak Pas pulang ke rumah Gue buga sih Gak boleh itu sama orang tua Gak boleh co Aku sembunyiin bro Jadi Jadi orang tua ku tuh gak tau Kalau aku metal-metalan Apa gitu Gak tau Aku petasan-petasan Jebrek-jebrek cendela aja Gak tau bro Dia gak tau orang tua Nah baru masuk SMA Ini Aku nyawa DVD kan Terus ada Jack Ash itu bro Ya Steve O Apaan nih Jadi covernya Jack Ash itu Steve O Pake sempak Di peti mati Tonton Anjir ini orang siap Langsung terinspirasi Belum ada di Madura Jack Ash Karena Kayaknya satu-satunya orang Di padang juga orang juga gak tau Jack Ash Sampai sekarang sepertinya Belum Sampai sekarang kayaknya Karena sibuk Maneliti beras Ada rokok gak bro? Yang ngerokok ya Gitu co Jadi SMA udah mulai Jack Ash Jack Ash-an Dan dari Selera musik juga Udah aneh pak Dulu SMA Yang lain sekali lagi 2008 itu mungkin masih Ya ada yang padi Ada yang keren Dan lain-lain Itu aku udah tau Sain Loko Udah tau Bondan Gitu juga Pas aku nge-band nih Tak tunjukin ke temen-temen Aku gak ada yang tau Ini lagu apa Udah kita harus nge-band Sain Loko Lila lho 2008 Tapi kamu termasuk Anak yang merahasiakan itu Dari orang tua kan Aku nih Lu anak black metal Makan darah merpati Tau tau kan Iya tapi gak sampe ritual-ritual Tapi maksudku Baju-baju yang di emblemi Makanya Sekarang Coki bilang Satu adik-satani SMP Kamarku Udah ada pentagram lho Tapi sholat Sholat udah pentagram Orang tua gak nanya Nanya kan aneh Kaget dia kan Pakai-pakai itu Partai Bulan Bintang Enggak Oh Islamnya kuat banget kan Di Padang Sama kan di Madura Iya Madura kuat banget Tapi gak sampe Itu gitu Nah aku sampe Se fanatik itu Sama satanik dulu Tapi Iya Lucifer tuh SMP tuh udah tau Tau I'm lost Lost In religion Lost in religion Gak tau Makanya Coki SMP kemana cu Gitu Jadi ya Gak tau dari kecil Emang Pengen tampil beda Pengen Selalu kuncinya Bikin sesuatu yang unik Betul Ya Meskipun Untungnya orang tua Yang begitu-begitu Gak tau Tapi disupport Jadi kayak musik Ngeband tuh Oh disupport Disupport Oh bukan dilarang ya Bukan dilarang Kalau ngeband Cuma ya Gak tau Gak mempermasalkan Musiknya apa Nyanyinya apa Gak harus Karena aku juga Aku gak disupport Karena udah keliatan kan anehnya Oh karena black metal Black metal Black metal Pakai baju hitam terus Ini SMP loh Dimana orang-orang Eh lidahku ini SMP udah ditindik Tau orang tua Tau Di depan orang tua Maksudnya Pakai Pakai Aku gak bisa menyembunyikan itu Kalau mau Susah ngobrol Iya begitu Apa ya Puser tak tindik Puser 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 tak tindik Ngapain anjur Lo 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 Kek pemain bokep Sama pemain bokep juga sih Aku terinspirasi Asia Carrera Gak tuh Kalau inti gimana Kalau masih kecil Band-bandan juga Band-bandan Aku percaya Orang aneh Akan ketemu dengan orang aneh Benar Benar Aku percaya itu Makanya aku bisa ketemu dia Jadi ketika dia cerita Dia aneh Ya aku juga aneh Dari kecil Sangatlah aneh Sebenarnya kalau Di Jakarta Mungkin Black Metal Black Metal biasa gitu Apalagi di daerah Di daerah Di daerah itu Aduh gak masuk Padang itu Padang kotanya apa Padang kota sih Padang kota Padang kota Tapi kan Wajar dong Wajar Yang gak wajar adalah Terlalu dini Oh Karena SMP Udah Lucifer-Lucifer Ini taunya dari mana begitu Dari buku Buku Satani Ya kan Black Metal Black Metal Kok Buku Satani Udah masuk di SMP Ada namanya Pada Menteri Pendidikan Padang SMP udah Itu taunya dari mana Kalau aku dulu tuh Kakakku karena kuliah di Surabaya Jadi dia sering bawa influence Yang udah di Surabaya ke Madura Aku masuk SMP SMP Yakuza lah ibaratnya Tingkat kelulusan situ 0 Kita mikir seratus verse Gak ada tingkat kelulusan situ Situ main dan berantem Jadi temen gue Ngajak Ayo kita ke Ada daerah pasar gitu Pasar Iya di kota Padang lah Masuk Black Metal Lagunya lagu metal Masuk Black Metal Sampai disitu Bajunya kan Darah-darah-darah kan Terus semuanya pakai Hitam-hitam disini Ada satu baca buku satani Enggak itu dari mana nih buku satani Iya aku gak tau juga Dari abang-abangan itu Emang udah ada Mongol lho Iya Mongol Mongol baru-baru ihin ya Lanjut Oh tau aja dari itu Iya Terus ente merasa kayak Anjir ini mencerahkan Apa itu Tentang kehidupan Underground Wah apa itu Ini loh Bentuk Dari Setan itu Pentagram itu kan dari kepala kambing Iya Iya kan Kepala kambing Set Nah ini yang Yang kita sembah Sampai segitu ya Wey Tau Orang tua tuh makanya panik kan Anakku mau jadi apa Gedenya Itu Tak chat kamar langsung Pulang dari situ Hitam semua cu Terus Bintangnya Itu dari selotip Selotip hitam Selotip merah gitu Dua jam lepas Gitu-gitu Ya itu mah orang tua ente Pasti khawatir bro Khawatir Karena udah sampe Ngechat-ngechat ke kamar Kalau aneh sih Engga kan Orang tuamu gak tau kan Orang tuamu gak tau Jadi Dan kamu cukup Anak baik di sekolah Iya Anak baik Terus juga dirumah Ya nurut aja Ya sholat Yang ikut gitu Ya itu Sama Pada saat aku bikin video gokil-gokilan Itu orang tua Aku gak tau Aku sampe Nilep duit SPP dulu bro Oke Jadi duit SPP Aku tabung Buat beli Jadi dulu belum ada kamera kayak sekarang bro Dulu tuh ada Handycam 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 yang kaset Jadi duit SPP ditilep Buat beli kaset Udah berkarya bro Minjem Handycam ke temen Terus tolong rekamin Direkamin Terus ke studio Di burning Terus jadi kaset Itu bareng temen-temen? Bareng temen-temen Tapi iya gak dijual Lu gak ada Youtube Ini Karena Steve O itu? Karena Jackass itu Jackass itu Dan itu yang memulaiku Untuk berpikiran Wah makin Jauh bro Udah Amerika Pikiran gue Tapi ya itu sih yang aku belajar Kalau dimanapun kalian tinggal Kalau referensinya luas Itu akan membuat Ya kreatifitas Akan mendorong kita ke situ juga Termasuk kegilaan dan satanis ya Betul Ya itu memang Tapi itu terlalu bangsat Kenapa sampe Gambah kambing Aku tuh SMP tuh 40 siswa Aku nomor 39 Rankingnya? Rankingnya Yang 40 Bangga aku Nah itu semua aku bangga Beda-beda dong Itu aku bangga Oh rebel Mantap Rebel Rebel Itu pun aku ngerasa Anjir kenapa gak 40 Sekalian dibawa Jadi aku emang suka Sama sih sebenarnya Tapi bedanya Kita Kamu gak ngasih tau ke orang tua Kalau aku pede ngasih tau ke orang tua Aku rebel Aku 39 Aku 39 Berseberangan aja sama bapakku Demi berseberangan sama bapak ente Demi berseberangan Bukan karena ente bodoh waktu itu Bukan Sama juga Iya bodoh juga Justru gak jadi beban Biasanya kan Anjir karena bapakku Enggak gak ada beban Pendidikan ente harus Ya itulah kenapa aku gondrong Betato Ya karena Temenanku Aku SMP Temenanku udah anak-anak Kuliah Gitu-gitu Udah jauh permainannya Baca-baca buku satanik Memakan darah merpati Kelinci sebelum manggung Kalau aku sih Yang kenakalan kayak gitu gak Paling aku dari segi agama Yang sangat Dulu aku Bilang ke bapakku Aku gak mau kuliah Mau jadi tukang bakso Aku gak nakal Tapi langsung pola pikir Bapak mau ngomong Wai Itu asal-asal Asal seluai pertama Dia Aku mau jadi Supir truk Atau gak Tukang bakso Aku gak mau kuliah Padahal orangtuaku Gak kaya raya Tapi mampu lah Nguliahin anaknya Tapi aku Aku gak mau kuliah Kenapa kamu gak mau kuliah Jawabanku gini Hidup di dunia Hanya sebentar Mending satanis Gampang dilurusin Kalau ini udah Kena pola pikir Itu pola pikir kamu Kok bisa sampai ke situ Jadi ada buku-buku Sufistik istilahnya Udah baca itu Udah baca cu Bukuku tuh Golongannya sufistik Dan harusnya itu Gak dibaca anak seumuranku Bahkan mungkin aku baca sekarang pun Kalau gak ada gurunya Itu bisa salah juga Pokoknya aku baca itu Menganggap hidup di dunia ini Sementara Memang kan yang sementara Tapi kayak Buat apa kita kaya di dunia Lebih baik Apapun kerjaan kita Kita beribadah aja Bro dulu aku Aktivis tidak pacaran Dulu SMA Malam minggu Yang lain sama cewek Saya tidak Pakai sarung Pakai ini Emang di kota anda Pakai sarung semua kan Tapi anak-anak mudanya Kalau malam minggu Ya berdandan lah Aneh rebel juga Oh malam minggu Rebel gue Rebel gue agama Yang aktivis Jangan pacaran Maksudnya kamu Apa ya Agama yang kuat Agama yang kuat Menyerang menyerang Dan aku di sekolahku tuh Kayak aku doang Yang berdakwah bro Gila Udah hijrah Sebelum hijrah Tapi masih dengerin musik Jadi Pokoknya aku aktivis dakwah Aku tidak mau pacaran Terus Orang tuh aku melihat Anaknya begitu Malah khawatir Ya iyalah bro Tiba-tiba Mau jadi uang baso Itu beneran Kamu bilang mau jadi trans Beneran Karena Ya itu tadi Ya berpikirannya Yang menurutku Salah juga Karena terlalu sempit Menerjemahkan sesuatu Kayak Oh berarti Kalau hidup sementara Berarti kita Gak usah kerja Kerja miskin Kita miskin juga Gak apa-apa Padahal mungkin dengan Jadi orang yang sukses Bisa membantu yang lain Gitu Tapi pokoknya pikir itu Gak ada Pokoknya Akhirat Dan kenapa Akhirnya memilih Tetap kuliah Karena Sudah sadar Karena itu pentingnya Pertama Membaca sesuatu Yang lengkap Terus juga Ya akhirnya Berguru juga Gitu Karena kalau kita Gak lengkap Ya dikira Begitu maksudnya Terus Ayat-ayat Terus hadis-hadis Yang dibaca tuh Dunia hanyalah Permainan Bener itu ada Tapi kalau kita Konteksnya adalah Oh berarti kita Gak dunia sama sekali Buktinya Nabi Muhammad Juga sahabat Juga bekerja juga Ada sahabat Wah jadi dakwah Deadwood UMKM Tolong didengarkan ini ya Kerja-kerja Penting juga Gitu Akhirnya Oh oke Salah di pola pikirnya Terus ya Untungnya orang tuaku Orang tuaku tuh Gak ngajar agama Secara yang Yang Dia bahkan ada Buku-buku agama tuh Gak langsung Ini kamu harus agama Gak ada Bahkan Dan ternyata itu Lebih masuk Karena aku Sempat mikir Oh ini keluarganya Keras nih sama agama Karena muslim ini Waktu di jaman Overrating Kan kita bareng terus Gak Itu kalau dia telat Sholat Dia panik bro Aku ingat itu Iya kan Pernah di Padang Dia tidur di rumahku Bangunnya jam 8 Wah Jum Sholat subuh Eh udah lewat Gak apa-apa Yang penting Itu jangan ditiru Karena itu kan Ya sebangunnya gitu Enggak kalau orang tuaku tuh Dia keras Tapi gak nyuruh Jadi Ini misalnya aku Gak terawih gitu Ketauan gak terawih Aku ingat banget Orang tua Ibuku tuh Bapakku mau mukul aku Ibuku ngelera Itu satu scene yang Akan selalu ingat Seumur hidup Gara-gara aku gak terawih Pas ditanya Pas di Ngidap di rumah supuh Terawih gak Kamu jujur jawab Enggak Enggak terawih Mau dipukul Cuma ibuku dilerai Gitu Nah itu scene yang Gak akan aku lupakan Itu Adalah sebuah gambaran Bahwa Bapakku mau nyampein pesan Bangun sholat itu penting Gitu Terus kalau aku sholat Bersanda Misalnya Ketawa-tawa gitu Di kunci pak Di kamar Di kamar di kunci Gitu Tapi untungnya aku Menyerahnya Itu adalah Penegasan bahwa sholat penting Gitu Kan mungkin ada Anak-anak yang dipukul Iya Aku setuju sih Anak dipukul Tapi ada konteksnya Betul Gitu Karena aku Terbasuk tumbuh Yang dipukul juga Tapi Outputnya adalah Aku ngerti Itu salah Iya Ternyata Tapi gak semua orang ya Ada orang tua yang Anaknya salahnya Tapi dikebukin Yang Sampai gak masuk akal Temanku bro Jadi ikut di pohon Disiram air Gasi Semut api Itu Terus kadang digantung Gak gini Di Madura Kalau terori suruh nganggu Itu di Madura Di Madura Di Madura cu Kalah dong Money Haze aja gak gitu Di Madura Lebih sekejam Keras juga ya Laksudnya Beberapa teman-teman Yang Dia berantem Terus Anaknya dipukulin Kayaknya jadi Samsak gitu Biasanya outputnya Jadi pendendam Benar Pendendam dan jadi Pemarah Atau dendam pada Bapaknya Kalau aku dulu Dipukul cu Misalnya aku Sakit Bilangnya sakit Tapi ketambah gitu Pulang-pulang Dipukul Tambahnya Tambah itu Tempat ikan Oh iya Di sana Sawah semua Ada Beras Beras yang ngumpul Ada gak di padang Beras yang pulang Oke jadi gini Lame Korea Ya itu sih Aku Menangkapnya Saat aku dipukul Gak sekolah Kita tau salah Dapatnya Oh berarti aku Gak boleh bolos Terus pas sholat Bercanda Dipukul Oh berarti aku Sholat itu penting Tapi orangtuaku Gak pernah Yang Kamu harus sholat Karena sholat ini Gak Udah Dikasih paham doang Belajar juga Orangtuaku santai aja Gak yang Cuk Sepupuku tuh Nilainya 999 Tapi kalau ke rumahnya Belajar kamu Gak diet sekolah Dia pinter karena terpaksa Bukan Dia nilainya 99 Tapi Ibunya masih Kamu gak niat sekolah Kalau kita Nilai 9 Udah dipanggil Nabi Aku juga Raporku 444 Olahraga 8 Ibuku pasti Alhamdulillah Kan olahraga Bukan pelajaran utama Bro Lumayan Yang penting anakku lincah Tetapi orangtuaku selalu support Dalam hobi Kecuali permainan Permainan contohnya Kayak misalnya Minta PS Aku PS tuh gak pernah dikasih Sampai Gede akhirnya beli sendiri bro Kayak sampai dulu Dulu mbakku tuh kan Kerja di Jadi perawat kan Di Arab dulu Sampai aku Beliin PS doang TKW Iya Ketahuan sama ibuku Kamu minta beli PS Jangan dikasih Gitu Kenapa alasannya? Pokoknya semua hiburan Itu Haram Bukan haram Maksudnya Mereka nganggepnya Kamu kalau ada PS Nanti sholatnya Ditunda-tunda Gitu Akhirnya main kerental Gitu-gitu Iya main kerental Terus minjem punya temen Jadi Tas sekolahku tuh Isinya PS bro Itu gak bawa buku Gak bawa apa Isinya Playstation Karena minjem ke temen Dibawa pulang Nanti dibawa lagi Gak bawa pulang Gitu bro Pas dibawa pulang Itu orang tuamu gimana? Iya biasa Gak apa-apa Asal main Bukan aku yang beli Iya Bukan aku yang beli Tapi kalau main PS Pake pinjem temen Gak apa-apa Emang orang tuamu pelit Iya pelit Karena kalau punya sendiri Pasti lebih semena-mena Tapi ya Kalau main PSnya kelamaan Misalnya sholat Ya nanti dulu Terus dijeglek bro Aku lebih dendam itu Daripada dipukul bro Belum disave Aku pernah mukul omku Gara-gara dijeglek Omku Hidungnya patah Aku main dari jam 8 pagi Sampai jam 1 Belum disave Terus Dia bilang Udah remedial belum Aku kan sekolah di Bekasi Karena di Padang Di transfer Karena gak kuat ibuku Wah gelap co Oh menti kok segini Oh menti pendek Pendek Bisa Enteng ukuran Enggak maksudnya Dari pukulan enteng Iya sih Segini Kenapa? Karena belum disave Belum disave Main dulu winning 11 itu Loh Masa mulang lagi karirku Cok Bangsat Jadi buat orang tua ya Kalau mau ngomelin Anaknya Tanya dulu Udah disave Kalau udah disave Jepret gak apa-apa Ini jangan Jangan langsung jebret Itu anak langsung dendam Sampai dia punya anak Ya Harusnya ditanya dulu ya Iya betul Nah udah disave Iya betul Karena gak tau ya Bagi gamers ya Itu tuh penting banget Penting Ngesave-ngesavean gitu ya Gatau itu buat pribadi Makanan jiwa itu bro Anak rela durhaka Demi Save-savean ya Iya bener Itu dulu Saveschenko Udah tak pindahin Ke klubku sendiri Dibuti dua balik lagi Kacemila Dan akhirnya Ente kuliah Mereka bukan seteng Kuliah itu Kuliah perawat kan Kenapa perawat Karena mbakku tadi Mbakku kan perawat Kakakku perawat Terinfluence Bukan terinfluence Lebih pada Kan sebelum perawat Aku sastra inggris Sempat kuliah sastra inggris Sama kayak Eh aku juga sastra inggris Cabut juga ente Gua semester Aku Gatau dia jemrat 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 ngomongnya Lima bulan Oh karena ke Surabaya Iya ke Surabaya Yang sastra inggris Surabaya juga Lihat cewek-cewek Surabaya Itu masih kayak Handский ni Nah Gimana berkomunikasinya bro? Cuma bahasanya Begitu bahasa Surabaya Bahasa Jawa Bahasa Indo Aku bisa bahasa Jawa Cuma Masih kayak canggung aja Yang sorte Akhirnya Dulu aku Kalo kuliah telat Itu yaudah aku gak masuk Itu berarti kamu minder Di luar Minder bro Sampai dulu tuh aku istirahat nih Kantin disana tuh Temen-temenku nih Ada cowok ada cewek Terus aku sampai membayar temenku Eh temenin aku di kantin yang satunya Biar gak ada orang Sebetulnya bro Sampai sekarang sih Karena gak tau aku gak nyaman sama space Yang bukan space ku gitu Keramaian gitu Jadi pada saat Temenku sudah nongkrong disana Yaudah aku di lorong bro Cuk kayak langsat gara-gara Dulu tuh imo-imo yang gini-gini Padahal keluarga aman ya Padahal keluarga gak ada masalah Iya gak ada masalah Kayak Ramon di film X School Tau itu ya Tau-tau Akhirnya nyandra temennya Temenku tak bayar Padahal gak ada masalah Kenapa masalah Tapi kayak berinteraksi sama cewek Di sapa tuh kayak Aditia kan Aditia Apa nih Langsung di sapa langsung stress Iya Tapi di kelas itu pintar kok bro Karena memang dari Aku punya interes bahasa Inggris dari SD SMP Bahkan SMP Cuk Kalau ujian itu aku keluar pertama terus Oh itu kebanggaan ya Di kelas yang paling pinter sekalipun Sampai temenku ngelira aku dikeluarin Karena saking gak masuk akalnya Kenapa bisa Ujian kamu keluar pertama Iya Kalau temenan aku tak pukulin Pasti Cuk Kasih dulu Duh sini Dia mau pukulin semua orang Terus Terus Pokoknya pas kuliah Karena ngerasa Gak nyaman disitu Itu sebenernya mereka gak Gak mau menjauhi aku Mereka ngerits aku Kayak mengajak ngobrol Tapi kayak Anjir bagaimana cara berkomunikasi Dengan orang Surabaya gitu Akhirnya kenalan sama yang cowok-cowok Apa karena bahasa? Gak juga Kayak Aura Kota itu kayak Anjir Berat banget ya Beban banget Sebenernya gak segitunya Mungkin ya mungkin Tapi cuma aku aja yang Membuat Kamus apa itu? Aku gak tau Sekolah tinggi bahasa asing dulu Suasta disitu? Suasta Jadi Makanya temenku tak suap Ayo Kamu tak kasih rokok Kita nongkrong disana Tak traktir kopi Gitu Harus ada temenin aku Makanya begitu Udah telat Waduh Uling gak wajar gitu Anjir Dan itu bertahan lima bulan Pertama karena aku ngerasa Pelajarannya terlalu gampang Gak ini beneran cu Iya Karena Terlalu gampang? Terlalu gampang Terutmu Karena sastra Inggris Semester satu tuh masih Conversation Listening gitu-gitu Kayak Nah ini kok gini kuliah gitu Mana pekerjaannya? Aku kira kerja Kuliah tuh aktif-aktif gitu Terus juga Temennya juga gak nyaman Akhirnya udahlah cabut Ambil perawat Ambil perawat Ambil perawat karena merasa bersalah Sama orang tua aja Itu orang tua yang nyuruh perawat? Orang tua hanya menyarankan Kamu mending ikut kakakmu aja tuh Jadi perawat Soalnya bayanganku tuh Dulu pas daftar kuliah di UNER Di UNER tuh kan banyak orang Terus kayak kantin-kantinnya Isinya cewek-cewek di FTV lah Aku kuliah di Muhammadiyah Perawat Kota Satri Pada jilbapan Pada pake baju putih-putih gitu Akhirnya masuk perawat Jadi masuk perawat Disitu baru nyaman? Sebenernya aku Ngobrol sama temen-temen cowok Juga pada gak kuat Jadi perawat Susah cok jadi perawat Karena ente Ente harus dibangun pagi Ngerawat orang gak dikenal Ngerawat keluar gue aja Males kadang-kadang kan Ngerawat orang gak dikenal bro Tidak digaji Karena masih kuliah kan Oke Berarti kamu sempet ngerawat-ngerawat orang juga? Oh i bro Subuh-subuh jam 5 pagi tuh pas praktek Mas RJP RJP tuh resusitasi jantung dan paru Gini tuh Mas orang sekaret Ya Allah Kenal tidak Nyawanya ada di tanganku Mati Meninggal Enggak bukan karena aku Maksudnya emang kayaknya kondisinya parah Tapi maksudnya aku ngeliat disitu Berarti pernah kamu Mencoba untuk menyelamatkan nyawa orang tapi Sebenernya dokter dulu Dokter dulu Kan itu harus gantian Hitungannya gini-gini gini Gantian Aku juga Cuk jam setengah Jam lima kalau gak setengah lima Abis sholat subuh gini Masih ngantuk gini Mas Ya kan mati gak bisa Nanti bisa jam 7 gak? Jadi kapanpun tuh orang harus 24 jam jadi perawat bro Makanya Respect pada perawat ya Karena harus merawat orang yang gak dikenal Jam 7 tuh udah bersihin luka orang Gantiin beratnya Ada gak yang ngeselin? Ada gak ada Pasien? Oh aku yang ngesel sih sama dosenku sih dulu Kenapa? Bro Biasa kan ada dosen caper-caper kan Sogala di depan orang-orang Jadi Ini Awalnya aku kesel sama kepala ruangan Jadi kan pada saat Penilaian kan Waduh ada kepala ruangan nih Tidak terasa Sok sibuk kan Sok sibuk kan Ternyata disitu kepala ruangan Yang bisa Hah ini kamu kesini Ditanya cu Jadi ngelipat Linen Apa namanya? Spray Spray Itu ada tekniknya Dan teori Dan di lapangan tuh beda-beda Jadi misalnya di teori aku Diajarin diikat Ada yang spraynya gak diikat Gitu Pas digitu Bisa gak? Coba ini Diikat Ini dilipat Dilipat Dilipatnya berapa derajat katanya Wujat Mana ada pelajaran itu anjir Berapa derajat bro Hah kamu gak tau Itu di depan Mahasiswa Di depan pasien Itu harusnya gak boleh Karena kan jadinya Mental Pasiennya jadi Si pasien juga gak percaya Perawat ini bodoh Aku jadi ditandain Jadi anjir Jadi kayak Waduh Paseng drop mental bro Udah sama kepala ruangan begitu Udah kan Aku langsung Ada Dosenku Dosen Caper nih Masuk Aduh Udah dia Aku pura-pura Ke ruangan lagi kan Ngambil data Pas balik Gimana? Ini pak Dari ngambil data Hari gini masih ngambil data Pulang aja Gak usah kuliah Gak usah kuliah Kalo tau aku jadi stand up sekarang Gak tebalikin mereka Temenku aja bro Cowok ya Cowok yang rebel aja Yang rebel yang Trek-trekan motor Nangis loh bro Gara-gara papa itu Gara-gara papa itu Dan memang Pressernya di rumah sakit bro Ngeri ya Jadi gak Gak cuma capek fisik Jadi kayak mental tuh Makanya Caranya adalah Ngobrol sama pasien Bercanda-canda gitu Dan sok pinter aja Temenku sok pinter Gampang banget Kenapa ini bu? Oh ini Ini Karena itu hiburannya Kayak mendapatkan Feedback dari pasien Begitu Gimana bro Panas ya Oh kalo panas Banyak minum Bener Memang Secara teori bener Tapi masalahnya dia Kakinya bengkak Loh kata dokter Gak boleh banyak minum Mas Gitu ya Tapi lulus Lulus bro Oh lulus Kayaknya sih ada Support Ijasa dapet Ijasa dapet Ijasa dapet Oh ijasa setelah Dua tahun Setelah tiga tahun Lulus baru diambil Sempet ketunda Gara-gara stand up ya Iya Lulusnya gak ketunda Tapi ijasa nya Belum diambil Karena kan kita harus Revisi Tugas akhir Cuk tugas akhir Cuk Sidang Ini Ini gak Roaming Ini denger sidang Coba ceritain dulu Sidang tau lah Aku kenemenin istriku sidang Dua kali loh Sidang S2 S1 S1 ya Cuman demen Ngomong apa Lama gak di sidang biasanya Selama lah Sejam Iya Nah aku tau sidang Kalau D3 itu bukan skripsi KTI namanya Karya tulis ilmiah Jadi temen-temenku tuh sidang Sampai sejam Sejam setengah Sampai debat sama dosen Sampai bawa literatur apa gitu Ancik Sat Aku sidang juga Powerpoint Cuma lima slide Terus Dosen Sepanjang sidang KTI gue tuh Sleem Sleem Jujur 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 kamu nih Neliti sendiri apa gak Bapak dibantu orang gitu Jadi kan Oh berarti kamu jujur Jujur Pas pasienku tuh kan Yang aku pernah ceritain Yang dia Di dalam tubuhnya ada naga tuh Itu Gimana itu kok bisa-bisa Aku pernah denger stand up Indo itu Iya dia Jadi ada namanya waham Waham tuh kalo ngerasa Dia adalah Presiden Aku adalah Presiden poligami Ya Litaher waham nih Mungkin Pokoknya dia merasa Dia adalah Siapa Ya siapa gitu Biasanya waham Nah orang ini Dia ngerasa Pas aku ngobrol bener bro Dia pake kopiah Kayak orang-orang Alim gitu Iya Bapak kenapa Mas masuk sini Saya masuk sini Karena saudara saya Masuk rumah gak salam Saya marahin Gitu Bener dong Salamnya dimana orang ini Iya terus Sebab apa disini ngapain aktivitas Saya biasanya jadi imam sholat Luh 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 Bener semua dong Baru dia bilang Di tubuh saya ada naga Loh tapi gak boleh ketawa gitu bro Bayangin loh itu loh Susahnya perawat loh Dengar-dengar aneh Mana aku sendirian Sebenarnya gimana Ada naga putih Gitu Gak boleh ketawa Itu pas pasien waham namanya itu Oke Itu harusnya diteliti Tiga hari Di observasi gitu Aku sehari doang Karena udah mau mepet Ternyata pasien itu Sudah pernah dibikin Seminar sama dosen-dosenku Jadi dosenku udah tau banget Pasien ini Udah sering kesitu Udah pernah meneliti orang ini Dosen-dosenku Bahkan dibikinin seminar Tentang naga putih ini Dan ternyata emang ada Gak tau cok Tapi ya itu Orang-orang Orang-orang gangguan jiwa Itu gak bisa kita bantah pak Iya betul Betul-betul Ada yang cerita Pak Suami Anak dan istri ada Ada Dimana sekarang Di Libanon Ngapain renang Gak boleh ketawa Gak boleh ketawa Gak boleh bro Ketawa nanti tersinggung dia Tapi kalo sama orang Gangguan jiwa Kita gak boleh ngomong orang gila Kita harus lebih power Jangan Gitu Karena kalo gak Dia yang lebih berani Jadi kita dengerin dulu Dengerin Iya-iya Di-iyain Tapi nanti dilurusin Pantesan Dustin Nurut ya Sebelum bertemu Dustin Saya bertemu Bapak-bapak Naga putih Jadi menghadapi Dustin Agak lumayan easy Makanya ngadepin Sunda Empire Kemarin Agak sudah terlatih Apa gini Pasien Gitu sih Kuliah Tapi lulus bro Lulus ya Lulus di tiga Jadi belum Ijasa belum diambil Udah tiga tahun pak Kan karya ilmiahku Yang dicoret-coret tadi Dateng lagi Di-print Iya Dan berikan isi yang sama Karena kayaknya dosennya Sampai udah pada pindah gitu Udah gak kenal lagi Iya Dateng lagi aku Loh masih butuh ijasa Aku buat kuliah yang Kesehatan masyarakat Aku kan sempet kuliah lagi Kemarin Tapi gak selesai kan K3 iya Gak selesai juga Sempat juga kamu dimana itu ya Mercubuana Mercubuana kan waktu itu Daftar doang waktu itu Ngajak waktu itu kan Ya Viko Viko juga Jadi aku kuliah di Empat kampus Itu berarti gak sempet masuk Mercubuana Enggak Baru daftar udah Insya Allah kayaknya udah Pasti diterima waktu itu Tapi Aku pikir kan Langsung Bisa langsung Gak usah kuliah gitu Ternyata harus masuk Harus ini Waduh Gak usah lah Ada STMJ gak? Ada STMJ? Ada STMJ Subscriber Tanya Mari jawab Apa titik terendah Dalam hidup Bang Muslim? Titik terendah Kayaknya kalau ditanya Titik terendah adalah Pada saat Gugur stand up comedy Jadi kalau kalian tahu 5? 6? 6? Jadi kalau kalian tahu Kasus babi kurma Yang se-hektik itu Yang se-waw Aku sih lebih Lebih Stress Lebih stress Ini Yang close mic Yang close mic Itu bikin kamu stress ya? Sebenernya gak stress Tipe kayak anjir Anjir harus aku bisa gitu Karena kayak Orang kompas tuh Kayak udah bilang Ya kamu digadang-gadang Sebagai juara Digadang-gadang Orang kompas tuh Kalau yang lain tuh Progressnya jalan Kalau kamu tuh udah lari Gitu Terus juga Aku sama Viko tuh Salah man Viko kita juara Kita juara gitu Bukan sombong Karena memang dari Jauh banget Ya dari penampilan Oke 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 Terus Kepleset sekali Langsung gugur gitu Tema liburan Tema liburan Terus ke Bandung Gara-gara ke Bandung Apa? Yang inti tahu Aku ke Bandung ngapain? Enggak gak Gapapa Karena ini aslinya Dugem Dugem apalagi Atau cewek Nah Terus Itu yang nyebar Udah itu aja Ya aku tahu Dia harusnya Balik ke Surabaya Jadi Kombut sama temen-temen Surabaya Biasanya Biasanya begitu Sekali katanya Dia sudah merasa bisa Orang-orang Surabaya bilang gitu Ya Tolong diklarifikasi muslim ya Muslim sudah bisa nih Kayaknya Sudah gak mau pulang Pak pergi ke Bandung Kabarnya Dugem sama cewek Nah ini bangsat Sama cewek-cewek Nah Besoknya close mic Ini nih Ini nih Bangsat Jadi Jadi aku ke Bandung bener Ya Dugemnya gak Gak ada dugem Ketemu ceweknya bener Tapi ceweknya tuh gak 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 ama cewek bro Jadi aku open mic di Bandung Ceweknya dateng Foto Pulang Lo kok bisa itu diceritain Makanya bangsat Habis itu aku karaoke Beneran karaoke Oh Amma gian Amma yang lain Amma anak stand up Di karaoke Aku mabuk Karena dingin Karena aneh gak Minum Bukan minum Dingin Oh mabuk Mabuk ini Masuk angin Muntah Bukan minum Setau kan kamu Tidak peminum alkohol Makanya Muslim ini gak minum alkohol Tiga hal ini bener Tapi jangan digabung Asu Jadi orang tuh Kayaknya males Jawab Muslim ngapain ke Bandung Mabuk Karaoke sama cewek Ini tiga-tiganya bener Tapi gak berhubungan Muslim Masuk enam besar Sudah lupa agama Dan kenapa Aku gak pulang ke Surabaya Karena waktu Temanya liburan Jadi aku harap Dengan ke Bandung Liburan Dapet inspirasi Begitu Dapetulah Ya karena waktu itu Karena Ya kita gak bisa alasan Kalau kompetisi Tapi waktu itu Aslinya memang Dari Bandung tuh Udah drop banget Abis itu Senin Ke Taman Safari Betul Taman Safari Dingin juga Pasal emang Mau disabotase Dan biasanya Kalau aku sebelum Naik panggung Itu aku dengerin Musik rock Oh Gini Tapi di hari itu Aku dengerin lagunya Wizard Ingat banget aku Only in dreams Judulnya Hanya dalam mimpi Aku juara Tapi di hari itu Aku tau Aku gugur Karena fisikku Udah feeling ya Aku tiduran tuh Anjir gugur Di panggung itu Aku habis ngomong Hey kenapa kamu Kalau nonton Sukanya bilang Buka siditos Habis muter Gini aku Itu aku mau closing Tapi lanjut Sampai beres Udah ngos-ngosan Makanya pas gugur tuh Kayak Anjir aku harusnya Bisa Itu sih Kalau ditanya Itu titik terendah Muslim ya Ya emang sih Aku juga jelaskan Ketika close mic tuh Biasanya ada feeling Aku juga begitu Kayak merasa masih Anjir lah Harusnya Tadi gini Harusnya tadi Dan ya juga Satu lagi Musim memang gak bisa Di tempat yang dingin AC tuh langsung Harus dimatiin sama dia Tidur kedua Keringetan gue Cok dia sama santai Terus pas aku gugur Di sosmed rame lah Kayak Harusnya titan muslim Gak gugur Terus lima besar Kan aku Enam yang lima besar Diserang-serang Betul Harusnya kamu yang gugur Harusnya gini Aku menenangkan lah Buat temen-temen Semangat terus Dan tetap Tonton kompas tv Tapi Saya tidak nonton Ya Ya pasti Jujur waktu itu Masih sakit hati lah Kayak Kita udah gugur Harus nonton Anjir Harusnya aku disitu Sama kayak Dodit Close mic Kan Dodit duluan Baru abis itu aku kan Ente 6 berarti juga Enggak Empat aku Empat besar Dodit duluan keluar Diserang Hidup Dodit Akan lebih sukses Daripada lu Kan emang iya Sekarang Bang gimana caranya Bisa gabung Sama teh Bang Yang nanya Enak kecil Anjir Bro Bocah nih Nah ini Sudah suka Dark The greatest Why man Nih Bocah Lagi pengajian Cok Lagi pengajian Kepikiran masuk Why Sekarang Anda pergi Ke belakang rumah Ambil gaji Potong pala Baru diundang muslim Potong kakinya Jadi Untuk masuk Why itu ya Bukan berarti Orang yang Berkekurangan Jadi sama istriku kan Aku dibikinin tiktok Terus sama dia Sengaja di like-like Orang-orang yang Aneh-aneh bro Jadi pas aku cek FVP gitu Orang-orang cahat Yang mukanya lebar Ada muka lebar Ada yang kecil banget Cok Segini lah Segini Ada orang kecil bro Tapi dia Dia cebol Tapi kecil banget Dia nyervis HP gitu Ada di tiktok Terus ada yang Gak ada tangan Gak ada kakinya Itu tontonan Itu di FVP Itu juwajer Ini mana cewek-cewek Yang joget Tapi kalau Cara gabung Why man Si Ibsnya sayang Yang reksi gitu Anda tidak bisa Mengajukan diri Masistannya si Ebel Ebel rata-rata Kenal orang-orang Aneh Dia mau kenal Bang ada bang Mukanya dua Bisa Ngomong dua-duanya Ada-ada Dua ya Beda agama lagi Ntar dulu Apa Itu akan ada show-nya Katanya Ya jadi mungkin Tahun depan kita Bikin show Greatest Why Man Jadi kita akan kumpulin Orang-orang yang Punya kelebihan tadi Kita akan bikin sirkus Gitu Ini mungkin nanti Salah satu adegannya Rian Balita Yang kecil Kita lempar Di lingkaran api Di bawahnya Ada Lego Di ketapel Di ketapel Yoi bro Di ketapel Di Ditarik Di katapul Terus di lingkaran api Tapi disana ada pengaman Besi Nanti doakan Semoga tahun depan Kayaknya belum ada di Indo mungkin yang Sirkus beneran ada ya Tapi kalau yang Sirkus komedi Belum ada Doakan Oke lanjut Menurut lu Bang Pras Teguh Wai juga enggak Blok Ini bahasat Aku Wai Aku Wai Saat berteman sama dia Pakai narkoba Di pinggir jalan Ini udah bisa Dikatusi tau Nanti narkoba Udah sering aku ngasih tau Karena udah berhenti Udah berhenti Sekarang ayo Tes urin Tes urin Ya Pras Karena nanti udah cerita ya Pras Pras Paling wai Saat dia ngedrag Si Bang Sat Ngelinting Di mobil Sudah Beneran gak ada aturan Gini Gini Hehehe 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 Maksud saya Kalau dia nyerahin pet Siapa jedag Terus ada razia Atau apa Kena juga gitu Dia paling takut temenan Nama aku dulu Terus juga kalau syuting Beberapa kali syuting Nanti Uh Matanya merah Terus pede sekali Hehehe Hehehe Hati-hati sama orang Yang terlalu pede Emang sih orang-orang Madura Selalu Ditinggalkan Nama orang-orang Narkoba Termasuk Ada Kadir Hehehe Ditinggal doyok Hehehe Narkoba Hehehe Hehehe Sama aku Hehehe Sama Coki Sekarang Hehehe 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 Di fase itu doang Karena Karena orang-orang ngedrugs itu Dikasih tau juga Gak bisa bro Orang-orang ngerokoknya kan Kalau di dalam mobil Kalau satunya bukan proko Itu terganggu gitu Ini narkoba loh Sebelahan Ya saya ketawa-tawa sih Gak Hehehe Kena asap Mungkin kalau nonton Mati penasaran Di beberapa episode Ada tuh Ente di TV Vicok Licok Pas live di Saur itu Acara Saur Acara Saur Dia sebelum Shooting Memang pede Ngeblank Tadi kan Hehehe Karena itu live Acara Saur Lupa Ini orang kenapa Gitu ternyata Baki ya Hehehe Wai-wai Narkoba Wai ya Hehehe Ini ada orang paling sabar Ngadepin aku dulu Nggak salah satu aku Gak masuk MLID Dia gak mau masukin aku MLID Ya dulu Pras masukin MLID Ini bagus nih Bagus Silahkan Anda Handle sendiri Nyata temannya Ya Ya Sendiri Lebih parah Aku jujur soalnya Bedanya kalau Mungkin ya temenmu yang satu itu Nanti jujur juga bahaya Baksa Aku ini makin loh Sorry ini slim Pras terlalu judul Sampai ngelintingnya Di jalan Ini mati penasaran Shooting Ada gojek Merkodong Tidak akan membongkar modusnya Tapi ada lah Ada lah Modus-modus Kenapa shooting Ya memang pede Tapi memang dia Permasalahannya ternyata Nggak pede Dan ternyata Kalau pake jadi pede Tapi Kekurangannya adalah Jadi unstoppable Yang harusnya Cok nanti ente gini Gini Gak bisa diatur Gak bisa diatur Sekarang Sekarang jadinya Kalau ketemu Slim tuh jadi canggungan Dulu ketemu dia Harus pake narkoba dulu Ayo slim Dia lagi ngomong Ini sampe dia mana Cok diam Cok Apalagi kalau misalnya Mati penasaran Ada brief client gitu Nanti ngomong ini Ngomong ini Wah ini Wah makan Yang harusnya gini Oke tepuk tangan dulu Buat muslim Luar biasa sekali Terima kasih Tretan muslim Sudah hadir kesini Dan Terima kasih juga Buat teman-teman Akhirnya Yang kalian minta-minta Tretan muslim dong Mana nih Katanya sahabat Gak segampang itu Nunggu 100 ribu dulu Sekarang sudah 100 ribu Dan ada muslim Awas aja Kalau gak nambah Subscribernya Jadi jangan lupa Like Subscribe Komen juga Siapa lagi Yang harus kita undang Teman-teman Udah nih Apakah mentok sama muslim Tidak dong Kita masih banyak lagi Bintang tamu Bintang tamu lain Dan semakin Subscribernya naik Ini jadi Lebih gede Kalau maksudnya Warungnya Jadi abnormal Oke Sekali lagi Sampai ketemu lagi Di PWK selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh